Bisa berlaku di Lega kali ini ketika banyak perubahan materi pemain. Ya, ini adalah Persija Jakarta, Asun Pelatih, Rahmat Darmawan. Bentar kita melihat ada Fafa, Mario, Zagelo, yang kali ini difusikan sebagai pemain belakang di sisi kiri. Karena sebelumnya dia sempat diorbitkan untuk menjadi fullback atau penyerang saya di sisi kiri. Mereka melihat Gunawan, Wicahyo, lagi-lagi berduet dengan Amriza dan legenda Ismet Sofyan. Dan dipercayakan di posisi back kanan. Ya, kalau kita sudah melihat bagaimana susunan pemain dari Persija Jakarta. Ini berapa susunan pemain dari Persija Tanjana, Asun Pelatih, Bambangdor, Diasya. Kita melihat ada Bruno Kasmir dan juga Maman Alduraman. Sementara ada Zikri Akbar dan Keri Yudhoyono yang ketahui ini empat tiga. Ketiga-tiga yang merupakan yang sangat berpengalaman. Kemudian kita melihat ada Rafael Mahitimo, satu-satunya pemain yang cukup berpengalaman di level setinggi. Dan ada Elfadil, Sahroli, Jawandi, Mafedjadi, dan Aldi, Aswan. Dan kita melihat ada enam pemain sekaligus yang ratarka umurnya berada di umur di bawah 23 tahun. James Kokolomel dan juga Andri Tani Ardi Asya. Ini adalah beberapa ritual dari Andri Tani Ardi Asya. Anak Jakarta asli yang tentunya juga menjadi penyegah gawang di bawah Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana ritualnya sebelum memulai pertandingan. Dan ini adalah merupakan pelatih Rahman Darmawan yang pastinya mendapatkan tugas berat untuk bisa membawa Persija Jakarta memenangkan pertandingan di sore hari ini. Dan lawan yang dihadapinya. Berusaha untuk mencoba bermain dengan langsung memberikan umpan ke depan. Kita saksikan Persija Tenggera meninggalkan lapangan permainan. Sebuah pergerakan yang cukup cepat tadi dilakukan dan ini dia Maman Abdurrahman. Bermain cukup tenang kalau kita melihat bagaimana penampilan Maman Abdurrahman yang di Laga pertama. Koordinasi yang cukup bagus dengan Bruno Kasmir. Dua pilihan yang sangat menunjukkan bagi Persija. Kita lihat apakah ada di Laga kali ini. Dua tembok ini akan menjadi solid ketika harus berhadapan dengan tanggap dari Persija. James Kokolomel. Ya menikalkan lapangan permainan. Sebuah serangan yang coba dibangun oleh Persita Tenggeran tadi. Maman Abdurrahman kembali bermain di posisi belakang bersama dengan Bruno Kasmir. Dan kali ini sebuah tekanan yang langsung dilakukan oleh para pemerintah Persija Jakarta. Sebuah tekanan dari Ramdhani Galini. Ramdhani Lesaluhu. Telang dalam pertama terjadi. Dan kita lihat bagaimana dilakukan oleh Cahroni. Pemain yang juga merupakan jempolan dari Persija U21. Ya, saat menarik baru di dua menit pertama Ramdhani Lesaluhu bermain dengan caranya. Bermain dengan identitasnya. Bermain dengan kartunya yang lebih unggul speed. Pribadi. Ya, sebuah simulasi yang sangat cerdik. Artinya tidak langsung diarahkan kepada James Kokolomel. Kalau kita lihat bagaimana Gudawan Dwi Cahyo yang tanpa pengawalan. Berhasil mencuri. Sayang sekali tidak akurat. Ya, sebuah simulasi yang memang coba dilakukan tadi. Bagaimana sebuah set-piece. Betul. Dan variasi seperti ini lainnya. Artinya tidak dilakukan oleh Persija. Artinya kalau kita melihat bagaimana. Dua pemain belakang Persija. Tudukas Mir dan juga Mama. Jaga dia oleh Amri Zal. Cukup tenang Amri Zal. Kembali kali ini tekanan yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Langsung memberikan bola ke depan. Maksudnya tadi kepada Mnur. Kita lihat ada Rafid Lestaluhu. Langsung memberikan bola kali ini. Sebuah serangan kembali dilakukan. Oh, sangat baik. Kita lihat permainan bola-bola pendek yang coba dilakukan oleh para pemain. Dari tim Persija Tanggara Fadil. Tadi lebaran ke dalam kembali kali ini. Harus diulang lebaran ke dalam yang dilakukan tadi oleh Kerry Udeon. Lepan ke dalam kembali kali ini bagi Persija Jakarta. Kita lihat sebuah serangan balik dari Jalwandi Jawa ini. Kali ini bagaimana Jalwandi menguasai bola bagi Persija Tanggara. Serangan cukup cepat dari Jalwandi. Berikan kepada Zikri Akbar. Masih mengontrol bola Zikri Akbar. Langsung berikan ubat ke dalam kotak penalti. Oh, sempat terlepas. Kita lihat sebuah kesalahan diakukan. Goal! Goal! Sebuah kesalahan dari Andri Tani Ardiasya. Membuat Persija Tanggerang. Unggul lengan skor 0-1. Di Sadion Kapten Iwayan Dita Gianyar Bali. Dan sebuah gol yang sangat baik. Yang bisa membuat keadaan saat ini sangat luar biasa di Piala Presiden 2015. Ya, sebuah open play yang cukup bagus. Yang diawali dari keberanian seorang Zikri Akbar. Sebuah penalti krosin yang akhirnya gagal di tepes. Lepas dari tangkapan seorang Andri Tani. Dan begitu mudah dimuang semangkan. Dan gol 1-0. Ya, kita lihat bagaimana bola terlepas. Dan dengan tenang kita sastikan adalah Rafi Lestaluhu. Yang merubah skor menjadi 0-1. Untuk keunggulan dari Persita Tanggerang. Dan ini dia. Satu hal yang kembali harus terjadi. Dan kembali harus bisa ditanggulangi oleh para pemain dari Persija Jakarta. Ketika mereka juga kembali harus tertinggal di awal-awal pertandingan. Dan kali ini mereka menghadapi Persita Tanggerang. Lagi-lagi konsentrasi menjadi masalah yang krusial bagi lini belakang Persija. Kita tahu bahwa di laga pertama di 20 menit pertama. Mereka begitu mudah kebawah Belanda. Dan kali ini kembali terulang. Bagaimana begitu mudah ditekan. Kebali masih berhasil diamankan. Kita lihat Maman Abdul Rahman bermain di daerahnya sendiri. Langsung saja kita lihat membuang bola Maman Abdul Rahman. Lembaran ke dalam kali ini masih untuk Persija Jakarta. WKPOL sudah dilakukan oleh para pemain Persita Tanggerang. Ketika mereka mampu menjemul gawang Persija Jakarta. Dan kembali kita saksikan. Kali ini adalah lembar kita lamasi untuk Persija Jakarta. Ramdani Lestaluhu. Sebuah upan kali ini langsung kembali. Masih berhasil diamankan. Dan tampaknya menghasilkan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Harus keluar menyerang dan juga tetap harus bersabar. Karena kita tahu pertahanan dari Persija Tanggerang juga sangat baik. Ketika mereka juga mampu membuat gawang mereka tidak kemasukan lewat serangan-serangan dari mitra Kukar. Harus waswada bagaimana para pemain Persija. Terutama ketika mereka menekan. Karena begitu melihat serangan balik para pemain Persija. Yang begitu cepat. Dalam ada di momen saya. Kita melihat peran dari Persija Jakarta. Sangat berani. Sangat berbalik turun. Peluang masa yang kita saksikan. Satu sahabat. Gunawan Dwi Chayo membuat pertandingan saat ini menjadi imbar. Sebuah sunduran yang sangat keras. Dan membuat para penonton dari Persija Jakarta juga meraihkan kemenangan yang bertambah serupa pertandingan ini. Dan kita lihat bagaimana kedua-dua tir sudah saling membuka gol di laga sore hari ini. Luar biasa rendah. Kita melihat bagaimana Sangat berbalik Persija Jakarta. Bukan seorang gombor. Ada Gunawan Dwi Chayo. Dan begitu mendapatkan Open Play. Maju mengambil inisiatif. Dan terlihat sangat mudah sekali. Tanpa pengawalan. Ya kita bisa menyaksikan bagaimana umpan yang sangat baik yang dilakukan tentunya. Oleh Isbet Sofian. Sebuah sunduran yang juga sangat baik dilakukan oleh Gunawan Dwi Chayo. Dan skor saat ini menjadi imbar satu-satu. Dan pertandingan kembali dimulai bagi kedua tim. Sebuah gol yang juga berasal dari sebuah umpan tarik. Dan ini memang harus bisa diperhatikan juga tentunya bagi tim Persita Tanggerang. Ketika pertandingan mereka sudah mulai bisa dibaca dan mulai bisa dijubol oleh Persija Jakarta. Seperti menurut tentunya dengan hasil sementara satu-satu. Kita lihat bagaimana dalam 10 menit berjalan. Terus di jam penguasnya yang pertandingan. Dan sudah tiga kali menakukan tekanan. Dan dua-duanya dari sisi kanan. Dikian-duanya disiakan. Dikian-duanya satu bidang. Kalau kita pandang dengan Persita. Dan mencoba memaksimalkan peran dari Siti Ambar. Ya lagi kembali kali ini. Tadang bebas di Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana kedua tim yang sudah mulai bermain terbuka. Sudah mulai mencoba melakukan demi tekanannya. Kita lihat dan Nofri Siawan berikan bola kali ini kepada M. Nur Iskandar. Berikan kembali kepada Ramdadi Lesaluhu. Sumpah umpan kali ini. Berusaha untuk dikejar. Sangat deras bola dan meninggalkan lapangan permainan. Nofri Siawan tadi berusaha untuk mengejar bola. Kedua sama santu dua. Dikian Ramdadi Lesaluhu. Ya di beberapa jam sebelumnya. Kita menerba bersija agak kandung. Kita lihat bahwa Nofri sempat diturunkan. Mencoba di kembali kiri. Memilih Nofri sebagai sayap. Dan di belakang ada Fafa Jagalo. Perputusan yang terbukti. Tepat. Nofri sudah dua kali berhasil menanjang. Tiga pertandingan baru berjalan di menit ke-9. Ya perangkatan dilakukan tadi oleh Nofri Siawan. Kali ini sebuah serangan coba kembali dilakukan. Yang ke-9 permainan boleh tadi berusaha untuk dikontrol oleh Aldi Alahya. Dan kali ini lebar ke dalam oleh Rafa Maitimu. Kali ada peranggaran yang terjadi. Tampaknya dulu lebaran yang salah dari Rafa Maitimu. Lebaran ke dalam kali ini untuk Persija Jakarta. Akan dilakukan oleh Fafa Mario Jagalo. Masih kali ini Amar Zuki langsung berikan bola ke depan kepada James Kokolomel. James Kokolomel berusaha untuk mengejar bola. Ada Zikri Akbar. Cukup baik. Kita lihat Bruno Kasbir. Berikan bola kembali kali ini kepada Syahroni. Syahroni mendatarkan bola kepada Aldi Alahya. Kembali kepada Syahroni. Berikan kembali kepada Zikri Akbar. Mencoba lakukan position para pemain dari Persija Tanggerang. Di sama kali ini kita lihat. Kembali Fadil. Kembalikan lagi kepada Syahroni. Perubahan beran kita melihat bagaimana penampilan seorang Syahroni. Yang kali ini begitu dekat dengan Bruno Kasbir dan juga Aman Abdul Rahman. Perang yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Yang begitu dekat dengan dua pemain depan. Ya masih berusaha yang cukup baik dari pemain dari Persija Tanggerang. Jalwani kali ini. Jalwani tadi memberikan umpat. Oh masih berhasil diamankan tadi oleh Amar Zuki. Sebuah empat adik yang dilakukan oleh pemain Persija Tanggerang. Handball. Penang bebas sekali ini bagi Persija Tanggerang. Ini kesempatan mas bagi Persija Tanggerang. Sebuah jarak yang sangat ideal mendekati daerah kotak penalti. Persija Hadi tadi menyukur peluid yang merendekan. Ada pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain Persija Jakarta. Pembacaan kemaruan. Kemayorannya harus hati-hati. Ada Maithimo. Dan kenal begitu akurat. Kita harus dipercaya sebagai seputar dalam bola-bola mati. Ya, Papa Maria Jagal yang menjadi pagar bagi Andri Tani Ardi Asya. Kita saksikan bagaimana juga Fendri Moku. Pemain yang dipinjam dari Semen Padang yang diandalkan untuk bisa mengisi kosongan di lini tengah dari Persija Jakarta. Bermain bersama dengan Amar Zuki dan juga Ramdhani Lesaluhu dan juga Nofri Eskiawan. Pemain ini kita saksikan mengambil ancang-ancang ada Rafa Maithimo dan juga Maman Abdurrahman. Kita agung-agung siapkan di antara dua pemain ini yang akan lakukan tendangan bebas. Ada juga Syahweni. Kita saksikan mengambil posisi yang cukup baik. Dan ini dia akan kita lihat. Akankah kesempatan masini bisa dimanfaatkan. Dan sebuah tendangan, ya kita saksikan ada sebuah kesalahan tampaknya dari SEPIS yang dilakukan oleh Persija Tanggera. Komunikasi yang juga terlalu bagus pada Rafa Sip. Kita bisa juga membutuhkan quote-nya. Jika setempat permainan kali ini masih lebaran ke dalam. Syahrori, kita saksikan tadi. Dan ini dia Amri Zul. Pemain yang juga merasakan bagaimana meraih gelar juara dan juga kejayaan bersama Sriwijaya FC. Dengan pelatih Rahmat Darmawan di pertenahan tahun 2000-an. Betul. Dan sebelumnya juga sudah matang bersama PSPS Pekanbaru. Dan kita melihat setelah itu, manapun Rahmat Darmawan berlabuh. Oh, berhasil terbuka lima sumpah. Dan penolita semua pulang dan lagi-lagi kita saksikan bagaimana permainan yang dilakukan oleh Persija Tanggera bisa menembus pertahanan Persija Jakarta. Lagi-lagi, ini harus berhati-hati karena begitu mudahnya pertahanan Persija Jakarta ditebus oleh Persija Tanggera. Ya, kita melihat ada komunikasi yang kurang bagus antara Amri Zul dan Gunawan yang begitu mudah untuk lepaskan seorang Adi Acakwa. Padahal kita melihat sebelumnya, praktis Adi ini kurang begitu diberhitungkan. Jarang sekali dikawal. Namun kita melihat ketika melibatkan satu peluang, langsung mengancam. Langkah-langkah balik terjadi kali ini. Terima kasih bola untuk Persija Tanggera. Bermain sedikit berbeda Persija Tanggera dibandingkan dengan pertandingan pertama menghadapi mitra kukar. Di pertandingan kedua ini Persija Tanggera berani meladeni permainan dari Persija Jakarta. Dan mereka juga tampaknya mulai percaya diri karena di pertandingan pertama juga sebenarnya mereka mendapatkan peluang lebih peluang ketika menghadapi mitra kukar. Dan sekarang mereka juga keluar menyerang untuk memberikan sebuah tekanan bagi Persija Jakarta yang masih mencoba mencari bentuk permainan terbaiknya. Sejumlah pemain-pemain baru yang memang hadir seperti Emnur Iskandar lalu juga Vendrimovu tampak sekali masih mencoba mencari irama dari Persija Jakarta. Ya bagi persiswa saya melihat ada penampilan yang berbeda bagaimana Jawandi kemudian Fadhil yang lebih berani untuk keluar, lebih bermain lepas, sangat berbeda dengan laga pertama. Terima kasih telah mencoba. Pertama dari Isma Sotyan setelah sebelumnya fokus pada pertanganan kali ini lebih berani untuk keluar, sekalipun masih bisa ditangkap oleh Isma Tugadi. Aduh juga semenjadi indikasi bahwa Persija mulai berani keluar di posisi 2 fullback. Rafa Mai Timur kembalikan lagi berikan bola kali ini. Emfadhil langsung ke depan kepada Aldi Al Ahya tidak mau mengambil resiko. Gunawan Ducahyo langsung saja mengamankan daerahnya. Kita saksikan bagaimana Gunawan Bicah yang juga pernah memperkuat Mitra Kukar sebelum memperkuat Persija Jakarta. Lakukan sebuah marking tidak memperkuat. Ketika membantu tim dalam hal bertahan dan di bawah RD potensi dia begitu terlihat. Abar Zuki tadi berusaha mengambil bola dari Aldi Al-Ah ya. Jangan bebas sekali ini masih untuk Persinta Tanggerang. Kita lihat kayak di video ini. Bersiap-siap. Langsung saja berikan bola ke depan. Juga untuk kita pertimbangkan sendiri bagi Pongan Persija Jakarta ketika menjabatkan bola. Sangat sulit bagi James Koko Lama. Masih berhasil dikuasai. Kita lihat. Oh sangat baik. Ya bagaimana permainan bola yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Diamankan tadi bagaimana Jalwani-Jalwani mendapatkan sebuah sundulan yang sangat kosong di depan gawang dari Andri Tani Artias ya. Harus bisa dimanfaatkan kerjasama yang... Jalwani-Jalwani mendapatkan bola yang sangat kosong di depan gawang dari Jalwani-Jalwani-Jalwani-Jalwani-Jalwani-Jalwani-Jalwani-Jalwani-Jalwani-Jalwani-Jalwani. Bermain pelan seperti ini juga ini menjadi pola kesukaan bagi Persija Jakarta yang memang sangat suka bermain posisi. Dan ini menjadi satu hal yang harus bisa ditanggulangi atau juga bisa dipecahkan. Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah percobaan-percobaan yang sering dilakukan. Lagi-lagi dilakukan oleh Emnur Iskandar. Dan serangan balik kali ini masih bisa dikuasai oleh Fendri Mopu. Atau ramah nanti Lesaluhu kali ini kepada Fafa Mario Yagalo. Umpan dari Fafa Mario Yagalo. Tidak semburna. Tinggal kerampang permainan dan hanya menghasilkan... ...dengan gawang saja bagi Persija Tanggerang. ...oleh Kerry Yudiono. Dan itu tampak memang jelas pelanggaran dilakukan. Ada sebuah gerakan tangan yang dilakukan tadi oleh Kerry Yudiono dalam melakukan body charge. Sehingga wasip Presitya Hadi memberikan pelanggaran bagi Persija Jakarta. Ini dia, kita lihat. Ada dorongan dilakukan. Lekir Yudiono terhadap Nofri Setiawan. Menjadi kepelanggaran bagi Persija Jakarta. Ya, masih berikin kesakitan. Kita lihat Nofri Setiawan. Dan ini lagi-lagi juga harus bisa dimanmatkan oleh Persija Jakarta. Dan buka pelanggaran ternyata. Masih berhasil. Ismet Sofian kali ini. Sebuah umpan lagi-lagi. Timo Persija Tanggerang. Berikan kembali kali ini. Sebuah serangan dalam koral Evadil. Masih Evadil. Rafa Maikimo. Cukup menarik bagaimana kita melihat kepercayaan diri dari seorang Rafa Bestaluhu. Pemain depan yang baru berubur 21 tahun. Pemain jembolan Mersita U21. Berani untuk melemati dua pemain belakang Persija. Terusur mengambil tendangan kali ini. Andri Tandi Ardiasya. Kita lihat bagaimana mantan penyegang tim nasional U23 Indonesia. Juga masih dalam tim nasi senior. Dan sementara ini kita lihat. Maman Abdul Rahman mendapatkan instruksi khusus dari Bambang Nurdiansya. Ya sepertinya harus benar-benar dituskan untuk menjaga James Kukulma. Karena kita melihat. Di 10 menit awal. Ada penuh kastil di sana. Yang begitu tegak dengan James Kukulma. Hari ini bergantian. Dengan Maman Abdul Rahman. Ya para penonton. Kita lihat pendukung dari Persija Jakarta. Memang ke dalam kembali kali ini. Masih untuk Persija Jakarta. Oh sebuah gerakan yang cukup baik dilakukan kali ini. Masih ada Bruno Kasmir. Drive tadi lagi-lagi dilakukan oleh Ramdhani Lesalu. Mulai panas Ramdhani Lesalu. Tadi bagi Persija Tangeran dicetak oleh Rafid Lestaluhu. Dipalas dengan gol dari Gunawan Dwi Cahyo. Sehingga mereka seringkali cepat dalam melakukan senangan balik. Karena ada games di sana. Yang justru bagi pemain Persija bisa. Lihat bagaimana Anggri Tani berhasil melangkap bola dengan baik. Setelah tadi juga sempat bola terlepas. Berhasil diribangkan oleh Rafid Lestaluhu. Dan Gunawan Dwi Cahyo kali ini. Bagaimana Riora Mandika tadi membangun serangan. Oh kembali terpleset. Dan kali ini bola dituasai oleh Ramdhani Lesalu yang bermain dari sektor sebelah kiri. Berikan bola kepada James Kokolomel. Masih James Kokolomel. Berikan bola kali ini. Fafa Mario Iagalo. Masih Persija Jakarta. Fafa Mario Iagalo. Kembali kita lihat. Dan kita lihat bagaimana pegakan Saroni yang praktis jarang sekali melewati lapangan tengah. Dan Jalwandi kali ini masuk dan berkota penalti masih Jalwandi. Lagi-lagi kita lihat intercept dari Gunawan. Dan tendangan dari Keri Yurionos sudah dilakukan. Masih berhasil diamankan tadi oleh James Kokolomel. Dan kali ini kita lihat mengambil ancang-ancang. Sua tendangan dilepaskan tadi oleh Maman Abdul Rahman. Syahroni tampaknya membuat tendangan. Dan kembali berhasil diamankan dari pertahanan dari Persija Jakarta. Dan kembali berhasil diamankan tadi oleh James Kokolomel. Dan kali ini kita lihat mengambil ancang-ancang. Sua tendangan dilepaskan tadi oleh Maman Abdul Rahman. Atau Syahroni tampaknya membuat tendangan. Ya James Kokolomel kembali kehilangan bola. Pemain yang begitu bagus dalam bola-bola udara. Dia memiliki kecepatan dan dia memiliki kemampuan dribble yang cukup bagus. Dan itu harusnya yang berani di... Sepuat bola bagi seorang Adi Acawan. Ya lagi-lagi pelanggaran terjadi. Pelanggaran terjadi. Ini dia Nofri Setiawan. Yang beranggap pelanggaran. Kita lihat duelnya tadi dengan Syahroni. Dan kita memang bisa saksikan bagaimana Syahroni cukup kuat di lini tengah. Pemain yang memang menjadi kekuatan Barito Putra musim lalu ini. Mampu bisa membangun pertahanan dan juga... Kita saksikan bagaimana ini membuat pelatih Rahmat Darmawan juga masih sedikit pusing dengan apa yang terjadi di lapangan. Dan kita saksikan juga bagaimana Syahroni pelatih Yansar lagi. Tampaknya juga sudah mulai memberikan catatan yang harus diperbaiki di bapak kedua nanti. Ya, menjadi hal yang logis jika H2RD agak gusar. Kita melihat bagaimana dalam hal penguasaan bola dua cukup bagus. Bagaimana intensitas menyerang juga di depan petubi-tubi dari sisi kanan. Kemudian dari sisi kiri dan ispat sovan pun juga mulai beran untuk maju. Namun, finisitas yang belum memuaskan. Ya, berhasil kembali di amankan kali ini. Sebuah serangan dari Aldi Alahya. Terpresar kembali Aldi Alahya. Dan kali ini Rafa Maithimo. Masih Rafa Maithimo dalam daerah kota penalti Persita Tanggerang kali ini. Duel satu-dolong satu tadi dengan Amri Zal. Masih Rafa Maithimo. Berhasil berbubah dengan Rafa Maithimo. Ada sebuah kesalahan bagaimana tidak adanya kontribusi dari para pemain lain di Persita Tanggerang. Sehingga Rafa Maithimo harus berjuang menghadapi sekitar tiga sampai empat pemain dari Persija Jakarta. Dan praktis hanya ada dua pemain bagi Persita Tanggerang ketika mereka menekan. Bagaimana ada hanya ada Rafa dan juga Aldi Alahya. Memang situasi dan gaya atau bermain dengan cara ini efektif ketika harus melakukan serangan balik yang cepat. Namun, kita melihat ini bukan dari serangan balik yang cepat. Dan sudah ada empat pemain dari Persija menumpuk di kotak 16. Ya, setidaknya memang hal ini harus bisa diperbaiki oleh Persija Jakarta. Dan pasti juga tim kebanggaan Persita Tanggerang. Situasi yang sangat menguntungkan bagi Persita. Bagaimana menurut ini merupakan jadanya yang sangat ideal untuk langsung melakukan tenjakan yang keras ke Gawang. Kita lihat ada Rafael Mount Tumo. Sudah bersiap. Tidak tahu ketika masih berkostum. Mitra Kukar. Mount Tumo. Terhadap Rafid Al-Lestaluhu dan Kartu Kuning. Kali ini diberikan oleh Wasid Prasetyo Hadi kepada... Ya, kepada Papa Mario Iagalo. Atau kepada Gunawan Dwi Cahyo. Kita memang belum lihat secara jelas. Tampaknya Gunawan Dwi Cahyo mendapatkan kartu kuning. Dan juga menjadi situasi yang sangat menguntungkan bagi Persita. Bagaimana jadanya ini merupakan jadanya yang sangat ideal untuk langsung melakukan tenjakan yang keras ke Gawang. Kita lihat ada Rafael Mount Tumo. Sudah bersiap. Tidak tahu ketika masih berkostum. Pemain lain di Persita Tangerang sehingga Rafa Maitimo harus berjuang menghadapi sekitar 3-4 pemain dari Persija Jakarta. Dan praktis hanya ada 2 pemain bagi Persita Tangerang ketika mereka menekan. Bagaimana hanya ada Rafa dan juga Aldi Al-Jahwa. Memang situasi dan gaya atau bermain dengan cara ini efektif ketika harus melakukan serangan balik yang cepat. Namun kita melihat ini bukan dari serangan balik yang cepat. Dan sudah ada 4 pemain dari Persija. Menumpuk di kotak 16. Ya setidaknya memang hal ini harus bisa diperbaiki oleh Persija Jakarta. Dan pasti juga tim kebanggaan Persita Tangerang. Masyarakat Tangerang juga pasti memberikan semangat yang sangat luar biasa bagi tim kebanggaan mereka. Untuk bisa meraih hasil positif. Dan sejauh ini mereka juga tampil sangat baik. Dengan materi pemain muda ternyata Persija Tangerang mampu memberikan kejutan demi kejutannya. Selain sebelumnya mereka juga memberikan kejutan kepada Mitra Kukar. Dan sekarang Persija Jakarta pun juga berhasil mereka tahan. Dan bahkan mereka tahan juga sempat ugul terlebih dahulu. Rafa Maitimo kali ini. Ya profesional foul tampak dilakukan tadi oleh Papa Mario Yagalo. Yang melakukan dorongan terhadap Rafit Lestaluhu. Dan Kartu Kuning kali ini diberikan oleh Wasid Prasetyo Hadi kepada... Ya kepada Papa Mario Yagalo. Atau kepada Gunawan Dwi Cahyo. Kita memang belum lihat secara jelas. Tampaknya Gunawan Dwi Cahyo mendapatkan kartu kuning. Dan juga menjadi situasi... ...pertahanan dari Persija Jakarta. Kita lihat sama seperti yang tadi. Pemain yang berada di depan bola adalah... Rafa Maitimo dan juga Maman Abdurrahman. Mengambil ancang-ancang pertahanan dari Persija Jakarta. Dan ini dia kita lihat set-feet yang akan dilakukan. Dan Kerry Yudiono juga berada di depan bola dengan tendangan kaki kirinya bersiap-siap. Dalam kali ini sebuah tendangan, oh tidak akurat kita saksikan bagaimana tendangan yang... Saya pengen hajar Malaysia 20-0. Jutan Hanif. Betul. Kalau kita melihat bagaimana penguasaan bola kemudian jumlah identitas serangan baik. Kita melihat bahwa Persija sebenarnya lebih unggul dibandingkan Persita. Namun lagi-lagi persoalan pencintas yang tidak begitu bagus dan begitu munggah bagi Persita.